Satu unit mobil dinas milik Pemprov Bengkulu-Klat BD60 terlibat tabrakan dengan motor matik di Jalan Lintas Ranjangan Desa, Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Jumat, 27 Mei 2022, pukul 23.30 WIB. Meski kondisi mobil ringsek pada semua bagian, tak ada korban jiwa dalam persitiwa ini. Kasat Lantas Polres Kaur, Polda Bengkulu, Ibtu Prenanta Al-Ghazali mengatakan, mobil dinas itu ditumpangi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Karo Kesera, Setdar Prof. Bengkulu, Syarifuddin, 43. Sementara, sepeda motor Honda Beat, yang dikendarai Mita, 27, datang dari arah kota mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, menuju ke arah kota Bintuhan, Kabupaten Kaur. Kronologis kejadian menurut Prenanta, mobil Toyota Innova hendak mendahului mobil yang berada di depannya dengan mengambil jalur sebelah kanan, dan menabrak sepeda motor Honda Beat, hingga mobil Toyota Innova, masuk ke dalam jurang. Untuk korban kecelakaan, pengemudi mobil Toyota Innova, Imam, warga Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Mampung Melayu, Kota Bengkulu, mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan. Lalu, penumpang mobil Toyota Innova, Syarifuddin, Karo Kesera, warga Dempo 1, Kota Bengkulu, tidak mengalami luka. Sementara, pengendara motor Honda Beat, Mita, 27, warga Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, mengalami luka pada bagian kepala, bahu, kaki, dan tangan. Terima kasih. Terima kasih.